Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Breaking News, Kevin Dix batal gabung Timnas, Sintayong minta ganti Ragnar Orak Mamun. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Sintayong sebelumnya meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi keempat pemain keturunan Indonesia. Keempat pemain tersebut yakni Sandi Wals, Jordi Ahmad, Kevin Dix dan Miss Hilgers. Anggota Komite Eksekutif Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani pun ditugaskan PSSI untuk mengurus proses tersebut. Hingga saat ini komunikasi yang terjalin dengan masing-masing agen pemain dikatakannya masih dalam tahap melengkapi dokumen. Ia pun membeberkan jika semua dokumen sudah lengkap naturalisasi pemain bisa selesai pada Januari atau Februari tahun 2022. Saya sih menargetkan Januari, Februari ya, itu sudah jalan ya karena ini memang big news, negara juga butuhkan karena kita kejar prestasi dan segala macam, kata Hassani. Dari keempat pemain keturunan itu Kevin Dix sudah dipastikan batal gabung timnas, Sintayong kini alihkan ke Ragnar Orat Mangun. Hal ini diungkap oleh Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang ditunjuk untuk memproses dokumen pemain keturunan mengatakan Kevin Dix diganti oleh Ragnar Orat Mangun. Karena posisi Kevin Dix dianggap sama dengan Sandi Wals, akhirnya Coach Sintayong menukar Dix dengan Ragnar Orat Mangun, kata Hassani. Sampai hari ini, tanggal 22 Desember 2021, dokumen yang sudah 904 lengkap baru dari Jordi Amat dan Sandi Wals. Sedangkan Miss Hilgers belum lengkap. Sedangkan Orat Mangun belum kasih kabar, lanjutnya. Ragnar Orat Mangun merupakan pemain klub kasta tertinggi Liga Belanda, Goa Eagles. Berdasarkan transfer mark, dalam 17 penampilan ia sudah mencatatkan 2 gol di Eredisi, kasta tertinggi Liga Belanda, musim ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.